Hai kita melihat orang-orang yang tidak ada kalau di belakang mobil di belakang kalau yang di Eropa itu yang di Perancis itu maksud bapak ya kan nah kalau yang di Perancis itu memang itu udah nasibnya pak udah takdirnya ya itu negara memang istilahnya kalau bahasa Bataknya dibilang itu pak Kristen Dalilu Perancis itu pak ya gosok saya sebutkan lah pak kebijakan negaranya kan saya juga kesal saking kesal yang saya bilang pak rasain lu Perancis itu saking kesalnya saya pak oke lah nasib Perancis itu begitu pak namanya pun dia udah Kristen Dalilu Amerika oh iya Kristen Dalilu maksudnya pak Kristen yang ya Kristen yang udah gak gak jelas gitu lah pak ya memang begitulah pak nasib negara-negara yang dahulunya nenek moyangnya adalah Kristen ya Antichrist itu berhasil lah mempecundangin mereka begitulah pak bahasa singkatnya tentang kondisi negara-negara Barat yang tadinya adalah Kristen bahkan dalam buku buku spiritualitas tanpa Tuhan yang ditulis oleh seorang profesor profesor filsuf seorang filsuf profesor Andres Comtes Ponville saya mengoleksi bukunya dia mengatakan pak dengan sombongnya negara-negara Eropa ini baik berbuat baik peduli dengan sama manusia itu memang memang dari sononya begitu katanya pak jadi dia tidak lagi memandang bahwa ada tradisi kekristenan dalam negaranya sehingga negaranya bisa menjadi begitu bagus dia malah dengan sombongnya mengatakan bahwa ya tanpa Tuhan pun kami bisa berbuat baik katanya dia tidak sadar bahwa negaranya adalah negara Perancis yang nenek moyangnya dahulu adalah Kristen kalau tidak ada Kristen kan pak negara-negara Barat kan barbar juga pak sama kayak kita juga barbar tapi ya sudah lah namanya pak namanya juga pak Kristen Dalilu nasibnya lah itu pak oke lanjut pak makanya bapak tetaplah semangat bercerama tentang konsep trinitas bapak yang sangat agak tebiah yang sesuai dengan pengakuan iman HKBP lanjut pak Erastus biarkan si Julius itu bersedih ternyata si Julius salah kapal dikiranya ya si Julius tidak mengerti memang pak lanjut pak pendeta dokter Erastus Sabdono yang terhormat kejahatan juga bertambah di Australia tidak disaksikan pak prasialisme mengenangkan orang jawa yang tidak apa-apa dimukul di kemungkinan cuma melihat orang itu bermormal mereka negara-negara Kristen tapi Kristen tidak mengubah masyarakatnya Kristen Kristen KTP pak namanya juga Kristen Dali lupa makanya makanya berja Pak Erastus Sabdono perlu dibuka di Australia sana biar mereka betul-betul kembali lagi segarkan dengan Kristen yang murni seperti ajaran Pak Erastus lanjut iya tapi doktrin-doktrin di sekolah teologianya kan pak tidak Alkitab ya bukan kayak doktrin yang Bapak punya yang sesuai dengan Alkitab jadi ya bagaimana lah pak namanya juga doktrin yang udah ngaco ya kalau doktrinnya ngaco berarti yang PR siapa bukan orang Kristen kan yang PR doktrinnya ngaco yang piara ya ayah namanya juga Kristen Lali luarang itu pak tetapi sarjana negi sedok teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah asuran ada yang salah ya namanya juga kekristenan kan pak gak akan gak akan mungkin bisa tenang-tenang saja kan ada antikris apa kerjanya si antikris pak ya target utamanya antikris kan pak ya menyusup ke gereja menghancurkan dari dalam menyusup ke negara-negara yang mayoritas Kristen menghancurkan dari dalam kalaupun masih kuku Kristen KTP ya Kristen Nelilu lah seperti itu pak jadi ya memang udah beginilah takdir dunia pak kalau akhirnya kekristenan sudah tidak ada lagi pengaruhnya di muka bumi ya end of the world kiamat dunia second coming is the only solution begitu jadi seperti yang bapak bilang mempersiapkan diri untuk Jerusalem yang baru ya gitu pak ya ya itu lah jadi ya kita harus mempersiapkan diri lah pak biarlah orang yang jahat makin jahat gimana lah pak pertarungan antikris dan kris kristian ini memang makin seru akhir-akhir ini yang makin suci biar lo tambah suci yang makin oke lah lanjut pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Rok Raka ya di channel kesayangan kita dalam alas channel-channel yang mengenokasi dan membangkit jadi seperti ini ya kita kembali akan menghadirkan pernyataan dari pendeta Erastus Adono yang tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus memang juruslamat padahal di pernyataan-pernyataan dan pengajaran-pengajaran sebelumnya pendeta Erastus mengatakan bahwa Yesus itu bukan juruslamat utama Yesus juruslamat tapi bukan juruslamat utama juruslamat utama itu adalah Yahweh terus Yesus menjadi juruslamat setelah mengenakan logos mengenakan logos setelah apa? setelah diberikan logos oleh Jawri setelah mempersiapkan dirinya jadi Yesus itu mempersiapkan dirinya supaya bisa mengenakan logos tersebut bukan ucup-ucup bukan dari lahir langsung auto jadi logos auto punya logos enggak tapi Yesus mempersiapkan dirinya sampai umur 30 tahun barulah dia mengenakan logos tersebut itu yang kita dengar dari kodak-kodak pendeta Erastus Abdomo sebelumnya dan videonya banyak beredat serta sudah ditanggapi oleh banyak pendeta-pendeta tentunya ya bahkan sampai diadakan pertemuan via jum oleh para pengurus sekolah tinggi teologi untuk membahas video pernyataan dari Erastus Pak Erastus mengatakan bahwa itu pendalan dari TikTok sedangkan para pendeta para staff pengajar para tim dari gereja-gereja itu sudah nonton videonya langsung dari channel YouTube pendeta Erastus yang durasinya full bukan secara video potong-potong dan ternyata setelah mereka tonton memang sama pernyataannya bahwa pendeta Erastus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kecil yang tidak separah dengan Yahweh karena Yahweh lah sumber segalanya itu yang didengar oleh mereka itu yang dikomentari oleh mereka dan itu juga kita dengar ya harus dengan jujur kita katakan saya sendiri yang menonton video itu secara penuh dan ikut mengomentari video tersebut memang mendengar seperti itu tetapi di kesempatan ini pendeta Erastus tiba-tiba ya mengatakan bahwa dia percaya Yesus sebagai juru selamat walaupun juru selamat yang seperti apa juru selamat yang menggunakan logos kan begitu tapi ya sudahlah kalau tidak ngeles kadang-kadang aneh juga pada dasarnya kita tahu bagaimana teman-teman kita ini karena ada noktrin yang menyatakan seriklah seperti pulang saya gak tahu apakah karena tekanan dari masa tekanan dari para petinggi-petinggi STT yang lain tekanan dari teman-temannya saudara-saudaranya sahabat-sahabatnya yang membuat Pak Erastus ini akhirnya agak goyang setelah kemarin dilakukan pertemuan juga untuk memisah Pak Erastus dari jabatan ketua umum perkumpulan sekolah biologi kalau tidak salah jadi mau dipecat dari ketua umum dan ini membuat Pak Erastus mendapatkan tekanan dari mana-mana ya apakah ini yang membuat Pak Erastus jadi goyang saya gak tahu tetapi disini Pak Erastus maupun ditekan dari sana sini dan tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus memang judul selamat tetapi ada juga pernyataan jujur dari Pak Erastus yang mengungkapkan bahwa gereja-gereja di Roppa itu sudah sepi oke pertama saya prihatin dengan kamu jilius bahwa ternyata Pak Erastus Sabdono tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya ternyata Pak Erastus Sabdono tidak membuat orang Kristen lainnya betul-betul apa terguncang dan apa apa namanya itu ya keluar dari Kristen dan menjadi mu'alaf kamu tidak mengerti Julius apa yang menjadi pengajaran Pak Erastus mana mungkin juga kamu mengerti kamu aja tidak mau baca kitab lagi kayaknya kan Julius jadi Julius sebenarnya Pak Erastus tidak merasa tertekan dengan berbagai tekanan dari sana sini yang berbagai opini yang menyudutkannya dia dibilang sesatlah apalah bukan bukan itu memang itulah yang tertulis dari Alkitab dan itulah yang dikatakannya dia tidak mengarang-arang dia hanya menyimpulkan apa yang dibaca apa salahnya apa dosanya kan ada ayat Alkitab berkata bukan doktrin ya doktrin itu kan hasil kesimpulan manusia dari apa yang dibacanya dalam konteks ini dalam konteks kesejahteraan Alkitab ini bukan doktrin ayat Alkitab berbunyi begini kasihilah Tuhan Alamu dengan segera hatimu dan dengan segera akal budimu akal budimu bukan akal budi orang lain jadi Pak Erastus Sabdono membaca Alkitab dan menyimpulkannya sendiri dia kan seorang doktor masa dia seorang doktor tidak bisa memakai nalarnya untuk menyimpulkan apa yang dibaca masa kesimpulan apa yang dia baca harus takluk kepada apa yang menjadi pikiran orang lain dokterin itu maksud saya Julius ya kan kalau itu yang dilakukan Pak Erastus Sabdono betul Pak Erastus Sabdono sudah bertentangan dengan Alkitab karena Alkitab berkata kasihilah Tuhan Alamu dengan segera hatimu dan dengan segera akal budimu bukan dengan segera akal budi orang lain begitu Julius dan apa yang dipahami Pak Erastus Sabdono bersesuaian dengan pengakuan iman HKBP walaupun tidak sedikit pendeta HKBP yang punya konsep Trinitas itu yang rada-rada one-nest ya mengatakan Yesi HWI HWI Yesus ya ada itu ya tapi kalau saya pribadi seperti Pak Erastus saya tidak perlu menyesat-nyesatkan atau memang itu tidak gampang untuk dipahami ya saya juga harus mengambil keputusan ekstrim jika saya mendengar doktrin turun-turun itu bahwa Yesus yang harus saya lakukan adalah membuang Alkitab membakar Alkitab karena Alkitab menjadi buku konyol nah saya pikir ulang siapa yang lebih bukan siapa ya apa yang lebih penting apa yang lebih menentukan doktrin atau ayat Alkitab tentunya kalau kita Kristen yang waris ya pasti kita bilang ya Alkitab lah yang punya otoritas tertinggi dalam keimanan Kristen karena Yesus dalam ceramahnya selalu menggunakan pernyataan ada tertulis back to Bible back to Bible Yesus selalu back to Bible padahal dia sendiri adalah firman yang hidup jadi kalau Yesus sudah memberi teladan supaya kita sebagai orang Kristen Abrahamic ya Abrahamic ya baik Yahudi maupun Kristen harus always back to Bible seperti Yesus ada tertulis begitu Pak Erastus melakukannya saya melakukannya begitu saya dulu waktu mahasiswa suka baca-baca tulisan-tulisan tentang orang-orang teman-teman muslim yang menyerang ke Kristen nggak ada itu yang mempan nggak ada yang mempan kenapa nggak mempan karena saya punya pemahaman bahwa sesembahan orang Kristen dan orang Jahul itu adalah Yahwehah God of Israel bukan Allah Tuhan negeri Mekah jadi apapun yang mereka katakan bahwa Ibrahim sama dengan Abraham Isa sama dengan Yesus bahwa Al-Quran disempurnakan Al-Quran tidak pernah dirubah-rubah nggak ada urusannya dengan ke Kristen karena sesembahannya sudah beda sesembahan Abrahamic adalah Yahwehah God of Israel sementara sesembahan teman-teman muslim adalah Allah Tuhan negeri Mekah kan sudah beda nggak ada yang perlu dirubahkan jadi serangan apapun yang tulis oleh teman-teman muslim di buku menyerang ke Kristen itu tidak ada gunanya sama saya karena sesembahan saya itu Yahwehah God of Israel dan Yesus itu merepresentasikannya dengan sempurna sebagaimana ditulis di kitab Ibrani 1 the son is the exact representation of the father who is the father nah itu kan PR bagi teman-teman Kristen yang lain kalau bagi HKBP sudah jelas the father is Yahweh the final begitu pun dengan Pak Erastus itu sudah final kalau sang bapak itu tidak jelas itu agama atau ke Kristenannya itu masih terombang ngambing tapi bagi yang sudah final kayak saya Pak Erastus dan HKBP pengakuan iman HKBP final the father is Yahweh jadi syahadat orang Israel di ulangan 6 ayat 4 itu terdapat dalam pengakuan iman orang Kristen HKBP saya percaya kepada Allah Yahweh Bapak yang mahu kuasa pencipta langit dan bumi itu kan sama dengan syahadat orang Israel dalam pernyataan syahadat orang Israel adalah nama sakral tetragrammaton YHWH versi latinisasi kalau versi ibraninya anda bisa guling sendiri jadi begitu Julius Pak Erastus tidak pelin-pelan tidak karena tekanan dia mengatakan Yesus juru selamat bukan Yesus memang juru selamat tapi yang dikatakan Pak Erastus adalah juru selamat sejati Tuhan sejati itu adalah Yahweh karena Yahweh lah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa Yesus adalah pelaksana ide dari sang bapak jadi pernyataan pendeta Erastus Sabdauno itu bukan karena tekanan itu murni itulah yang diimani beliau begitu lanjut Julius Amerika Australia juga sama disana ya Eropa Amerika Australia terjadi kejahatan-kejahatan yang brutal terjadi perusahaan moral seperti yang disampaikan juga oleh pendeta Nato dan masih banyak pendeta-pendeta lain yang jujur ya menyatakan bahwa keadaan di Eropa yang mereka sudah sepi walau dari manusia berada di sisi terendah walaupun kalau Pak Erastus ini tidak memuji Islam bedanya ya kalau pendeta Erastus dia cuma fokus bagaimana kekerjaan ini tidak aduh Julius kamu ternyata haus pujian ya Julius agama kamu kayaknya pingin harus dipuji bagus wah luar biasa gitu ya Julius aduh Julius Julius kasihan deh kamu Julius saya sudah pernah dengar Julius melatuk yang mengatakan ah aneh lah emang ya tapi sudah seperti yang saya katakan di awal Julius ya pertarungan Antichrist dan kekristianan itu adalah pertarungan abadi ya Antichrist itu adalah istilah lain untuk satanism ya sebelum Julius datang ke dunia satan itu kan sudah ada Julius tapi setelah Yesus datang ke dunia supaya lebih memperjelas lagi siapa musuh kehidupan manusia ini kehidupan ya kehidupan orang Kristen musuh dari pihak sorgawi maka ciptakanlah istilah baru yang lebih akurat yaitu Antichrist artinya siapapun yang melawan Yesus itu sudah pasti bukan dari pihak kerajaan surga that's the point ya jadi itu pertarungan abadi dari mulai dunia ini hingga nanti Yesus akan datang kedua kalinya itu pertarungan abadi Yesus datang ke dunia ini karena kita manusia sudah gagal menjadi anak-anak Tuhan mayoritas ya mayoritas sama kayak seperti Sodom dan Gomorrah kan mayoritas sudah rusak bejat akhirnya datanglah hukuman Tuhan itu kan api dan api belerang begitu ya begitu juga yang akan terjadi menjelang kedatangannya sekedua kalinya manusia sudah tersar sama seperti negara-negara barat yang kita lihat sekarang yang tadinya mereka adalah mayoritas Kristen nenek moyangnya tadinya mayoritas Kristen tapi dengan kegigihan dan semangat pantang merah dari si Antichrist akhirnya negara-negara Kristen ini menjadi Kristen nelilu ya Kristen yang suam-suam kuku ya jadi Julius kalau kekristenan ini hilang dari muka bumi artinya peradaban kita sudah dikendalikan oleh Antichrist dan kita semua akan merana karena jika Antichrist atau Satanism menguasai dunia kamu bisa bayangkan manusia tidak akan ada artinya jadi Julius jangan bangga jika kekristenan sudah mulai rup mulai hilang harusnya kamu khawatir begitu Julius ya begitu Julius ada saatnya dunia ini nanti akan mencari orang Kristen mencari Bible tapi mereka tidak menemukannya ya karena si Antichrist sudah melenyapkan banyak Alkitab dengan berbagai alasannya bilang buku rasis lah buku porno lah buku apalah ya plus ditambah lagi seperti ada tertulis di Alkitab menurut pemahaman saya pihak kerajaan sorga akan mengangkat orang-orang Kristen yang sungguh istilah karanya rapture pengangkatan jadi orang-orang Kristen yang sungguh itu di tengah dunia yang sudah makin rusak ini diangkat oleh kerjaan surga dan pernah saya baca artikel yang mual Kristen itu nanti PBB mengatakannya alien menculik orang-orang terbaik di dunia begitulah katanya ya ya kayak film-film jangan-jangan film itu terinspirasi dari situ juga kan nah jadi Julius kamu harus perhatikan kalau Kristen sudah mulai meredup dan mulai hilang itu artinya dunia akan dunia akan merana semerana merananya ya kalau kekristianan tidak ada di dunia lagi berarti tidak ada roh kudus kalau tidak ada roh kudus berarti roh jahat merajalela kamu bisa menganalogikan seperti ini jika polisi tidak ada di dunia ini maka penjahat merajalela hmm bayangkan kehidupan seperti apa begitu Julius jadi jangan kamu bangga kalau kekristianan atau Eropa itu mulai rusak moralnya itu adalah keprihatinan kita semua keprihatinan mu juga Julius dan semoga Pak Erastus Sabdono ajarannya makin meluas kerjanya makin meluas hingga ke Eropa sana dan semoga Kristenan di Eropa sana bisa bangkit lagi supaya dunia ini menjadi lebih baik lagi bukan hanya Eropa semuanya ya Indonesia semuanya lah pokoknya juga ajaran-ajaran Yesus itu makin tersebar ke seluruh dunia supaya dunia kita ini menjadi dunia yang penuh damai sejahtera dan gak perlu lagi ada keributan-keributan yang gak penting apalagi berbawa agama ya karena Yesus tidak membawa agama tetapi membawa jalan dan kebenaran dan hidup ya begitu Julius bertobatlah Julius pelajari Alkitab jika kamu ingin hidup kekal sebagaimana tertulis di yang 17 ayat 3 ya kenalilah sang Bapak kenalilah Tuhan Yesus Kristus sang Juru Selamat satu-satunya yang diutus Bapak ke dunia supaya kamu memperoleh hidup kekal Julius oke semoga Pak Erastus tetap semangat dan tidak bentar oleh berbagai tekanan dari sana sini demikian dulu telasan tentang Pak Erastus Sabdono yang dikira telah berubah pikiran karena tekanan dari sana sini oleh si Julius Marilah kita makin meningkatkan kualitas iman kekristenan kita biar dilihat oleh orang-orang di sekitar kita sehingga mereka tertarik menjadi murid-murid Yesus bukan menjadi pengikut agama Kristen tetapi menjadi murid-murid Yesus Kristus supaya damai surgawi ada di bumi itulah tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini Tuhan Yesus memberkati di